selamat menikmati Bapak-Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas GDC yang tergurmat adik-adikku sekalian para mahasiswa yang mengikuti program Magang Kerja tahun 2021 Ada pun peserta Magang kali ini sejumlah 400 mahasiswa pada semester 5 pada berbagai program studi yaitu program studi ekonomi Islam program studi akuntansi dan program studi manajemen Magang kali ini mengalami beberapa perbedaan dengan program-program yang sebelumnya karena dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19 walaupun demikian kami harapkan mahasiswa yang mengikuti program Kerja Lapangan tetap bersemangat tetap mengikuti protokol sesuai dengan arahan dari tempat Magang semoga kalian sukses ada pun tujuan dari program praktek kerja lapangan kali ini semoga adik-adik memahami yang pertama melatih mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan dunia kerja karena kalian sudah semester 5 tentunya kami mempersiapkan diri supaya kalian tidak kaget begitu masuk dunia kerja yang kedua memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang sistem kerja di ekonomi ataupun di perusahaan yang kedua memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang penerapan teori yang telah dipelajari di panggung kuliah pada permasan real di dunia kerja kami harapkan selama praktek kerja lapangan kalian bisa memberikan problem solving di tempat Magang Kerja masing-masing bukan malah menjadi problem maker yang keempat memberikan pembekalan kepada mahasiswa dalam rangka menyongsong era industri dan persaingan bebas kami harapkan empat tujuan Magang Kerja kali ini benar-benar dipahami oleh mahasiswa kami meskipun dalam kondisi pandemi manfaat dari program praktek kerja lapangan yang kami berikan semoga dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun instansi dan perusahaan tempat pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan tentunya juga Fakultas Ekonomi Universitas WDASIM semoga sukses meskipun dalam kondisi pandemi kami harapkan program-program kerja termasuk salah satunya adalah praktek kerja lapangan yang ini tetap berjalan dengan sukses dan baik jangan lupa protokol COVID di tempat kerja selalu melaksanakan 3 M menggunakan masker mencuci dan menjaga jarak demikian pesan dari kami selaku Dekan Universitas WDASIM Semarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat nikmat dan izinnya kita dapat berjumpa pada acara pembekalan ini yang insyaallah tanpa kekurangan satu apapun Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya Sebelumnya pembekalan selalu dilakukan secara tatap muka tetapi dikarenakan situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pembekalan seperti biasa maka pembekalan PKL kali ini dilakukan secara online walaupun sedikit berbeda tetapi esensi dari pembekalan tetap sama yaitu memberikan bekal kepada teman-teman dalam melaksanakan PKL di perusahaan nanti Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diingat oleh teman-teman selama pelaksanaan PKL di perusahaan Langsung saja ke materi kita yang pertama adalah komunikasi dalam dunia kerja Komunikasi dalam dunia kerja sangatlah penting Hal ini dikarenakan dengan adanya komunikasi akan membantu kinerja tim menjadi lebih baik jelas, konsisten, dan terarah Secara umum, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dan pengetahuan dari seseorang kepada orang lain Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa dalam komunikasi setidaknya melibatkan dua pihak yang pertama adalah pemberi informasi dan yang kedua adalah penerima informasi Dalam lingkup organisasi, komunikasi sangat penting karena komunikasi merupakan alat penghubung antar anggota dalam organisasi baik antar rekan maupun antar pemimpin dan yang dipimpin guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi Terdapat dua bentuk komunikasi yang pertama adalah komunikasi nonverbal dan yang kedua adalah komunikasi lisan atau verbal Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang disampaikan kepada pendengar dengan menggunakan bahasa pertuturan atau percakapan langsung seperti melalui surat ataupun melalui gestur tubuh dan sebagainya Sedangkan komunikasi lisan atau verbal merupakan komunikasi yang disampaikan kepada pendengar dengan menggunakan bahasa pertuturan atau percakapan langsung Beberapa elemen yang terdapat dalam proses komunikasi adalah yang pertama si pemberi informasi atau disebut dengan penyampai yang kedua adalah informasi atau pesan yang akan disampaikan yang ketiga adalah media atau alat yang akan digunakan sebagai penyampai pesan atau informasi seperti rapat, papan informasi, media sosial, dan sebagainya kemudian yang keempat adalah pihak yang menerima informasi atau penerima yang terakhir adalah kesan atau feedback dari penerima atas informasi yang disampaikan baik secara langsung seperti pertukaran verbal atau gestur maupun secara tidak langsung seperti perbaikan kinerja ataupun konflik dan sebagainya Suatu komunikasi dikatakan efektif jika ada komunikasi dua arah dan antar pemberi informasi dan penerima informasi saling memahami isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam komunikasi dua arah kemungkinan terjadi umpan balik antara komunikator dan penerima dengan adanya umpan balik membuat komunikator tahu melalui respon penerima pesan apakah pesan yang disampaikan telah diterima dan mendapatkan respon yang diharapkan untuk membangun komunikasi yang baik dalam dunia kerja beberapa hal berikut harus diperhatikan yang pertama adalah memberi feedback yang baik atau memberikan kesan yang baik yang kedua adalah menghargai lawan bicara kemudian yang ketiga adalah memberi apresiasi terhadap rekan kerja dan yang terakhir adalah menerima masukan dengan baik jujur dan terbuka komunikasi yang efektif akan terhambat jika pertama, pengirim tidak menyampaikan informasi secara utuh kemudian yang kedua terjadi interpretasi selektif apa yang dilihat berdasarkan minat, pengalaman, latar belakang, dan sikap seseorang ketiga, informasi yang masuk melebihi kapasitas pemrosesan seseorang lalu yang keempat salah satu pihak sedang merasakan emosi ekstrim seperti senang atau depresi yang akhirnya cenderung akan mendistorsi informasi yang kelima terdapat kesulitan dalam komunikasi seperti terjadi kegelisahan berlebih ketika melakukan komunikasi Papi Materi kedua kita adalah etika pergaulan di tempat kerja bagaimana sih seharusnya kita berpelaku atau beretika di tempat kerja? mari kita simak bersama Setiap saat, kita akan bersinggungan dengan yang namanya etika baik di rumah, di masyarakat, maupun di tempat kerja Etika dapat dikatakan sebagai mekanisme internal di tingkat pribadi maupun dalam kelompok yang harus diperkuat kontrol eksternal oleh pihak lain yang dalam sistem sosial berfungsi sebagai kelompok penekan Jadi, etika itu merupakan norma yang tertanam pada setiap individu Ketika individu tersebut melakukan interaksi sosial, maka perlu adanya pengendalian dari lingkungan agar etika atau norma yang seharusnya tetap terus terjaga Kemudian, apa sebenarnya definisi dari etika kerja? Etika kerja merupakan suatu perilaku karyawan yang spesifik yang dinilai dan dihargai oleh perusahaan Mengapa perlu membahas etika? Padahal setiap orang memahami etika, setiap orang mengetahui bagaimana bersikap di tempat kerja Setiap orang juga memahami untuk tidak mengambil barang perusahaan atau mengusik orang lain Kemudian, bagaimana jika kita mengalami atau melakukan hal-hal seperti Terkadang datang terlambat Mengisi waktu dengan browsing-browsing Atau download-download lagu ataupun film Menginstall software tanpa persetujuan perusahaan Kemudian tidak menyelesaikan tugas yang sudah diberikan Atau mungkin terkadang mendapatkan masalah tetapi tidak ingin berkonsultasi Pada dasarnya, ketika telah memasuki lingkungan kerja Ada beberapa hal yang wajib untuk diperhatikan Yang pertama adalah disiplin diri Datanglah tepat waktu setiap hari Kerjakanlah semua pekerjaan yang diberikan dengan baik Diselesaikan on time Dan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan Gunakanlah gaya bicara yang positif Dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan Baik dengan rekan kerja maupun dengan atasan Berani bertanggung jawab Kemudian berkomunikasi dengan aktif Hal ini baik untuk membantu kinerja tim menjadi lebih baik Jelas, konsisten, dan terarah Kemudian profesional Dengan cara tidak menggunakan fasilitas di kantor untuk kepentingan pribadi Lalu bagaimana jika kita melakukan kesalahan dengan depan kerja Yang pertama yang harus dilakukan adalah Bersikap jujur Jujurlah dan ceritakan masalahnya kepada atasan kita Agar atasan kita tidak kaget ketika mengetahui masalah tersebut Yang kedua Lakukanlah analisis permasalahan Analisis mengapa masalah itu bisa terjadi Terus bagaimana mencegah agar masalah tersebut tidak terulang kembali Ketiga Komunikasikan dengan atasan secara asertif Artinya komunikasikanlah Dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan Lalu pelajari sudut pandang yang berbeda Dengan pandangan yang berbeda Akan mendapatkan alternatif atau solusi yang beragam Yang kelima Terbuka Artinya menerima semua kritik dan masukan Bersiaplah untuk menerima semua kritikan dan masukan Yang keenam Mintalah pendapat kepada pihak ketiga Yang selanjutnya Tidak perlu menyebar isu permasalahan Karena dapat mempersulit posisi kita Kamus perilaku yang baik Jadi dalam bekerja Kita wajib memiliki perilaku hormat Hal ini terkait dengan bagaimana kita menghargai seseorang Bagaimana kita memandang seseorang Dan bagaimana kita memperlakukan seseorang Yang kedua adalah tanggung jawab Baik secara moral maupun secara mental Hal ini terkait dengan konsekuensi dari suatu perilaku atau pilihan Jadi karena kita sudah memilih untuk bekerja di suatu tempat Kita berkewajiban mengikuti semua aturan yang ada dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut Yang ketiga adalah percaya atau trust Jadi dalam bekerja Menjaga hubungan dengan rekan kerja itu sangat-sangat penting Salah satunya adalah dengan bersikap saling percaya Keempat, kejujuran Jujur Bersikap apa adanya dan tidak memihak Terlepas dari kepentingan pribadi Prasangka dan pilih kasih Yang terakhir adalah perduli Perasaan perduli Dan minat Memiliki kegemaran dan menyukainya Di materi ketiga Kami akan memaparkan tentang Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan PKL Atau praktik kerja lapangan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasim Praktik kerja lapangan atau PKL Merupakan salah satu mata kuliah Yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Baik mahasiswa akutansi Mahasiswa manajemen Maupun mahasiswa ekonomi islam Yang telah memenuhi syarat PKL dilaksanakan selama satu bulan Di instansi atau perusahaan Sesuai bidang keilmuan mahasiswa Umumnya PKL dilaksanakan di instansi Atau perusahaan Yang berada di kota Semarang Dan sekitarnya Akan tetapi Dikarenakan masa pandemi yang belum berakhir Maka PKL dapat dilaksanakan Di instansi atau perusahaan Yang berada Di sekitar tempat domisili mahasiswa Baik berupa UMKM Bundes BMT Atau kooperasi Dan lain sebagainya Mahasiswa diperbolehkan Melaksanakan PKL Di luar tempat domisili mahasiswa Ataupun di luar instansi Atau perusahaan yang disebutkan sebelumnya Selama pelaksanaan telah diizinkan Dan dengan memperhatikan Protokol kesehatan Ada pentujuan dari pelaksanaan PKL adalah Yang pertama Untuk melatih mahasiswa Untuk beradaptasi dengan dunia kerja Yang kedua Untuk memberikan pengalaman Kepada mahasiswa tentang sistem kerja Yang ketiga Memberikan gambaran penerapan ilmu Yang telah diperoleh pada dunia kerja Yang sesungguhnya Kemudian yang keempat Memberikan bekal kepada mahasiswa Untuk menghadapi era industri Dan persaingan bebas Pelaksanaan PKL Diharapkan dapat memberikan manfaat Baik bagi mahasiswa Instansi atau perusahaan tempat pelaksanaan PKL Dan juga untuk fakultas ekonomi Terdapat tiga komponen utama Yang terlibat dalam proses pelaksanaan PKL Yang pertama adalah mahasiswa Yang kedua panitia Dan yang ketiga adalah dosen pembimbing lapangan Atau DPL Ada pun tugas dan tanggung jawab panitia Adalah yang pertama Menetapkan program PKL Fakultas ekonomi Universitas Wahid Hasim Yang kedua Menetapkan hak Kewajiban Dan mewenang Serta tanggung jawab dosen pembimbing lapangan Atau DPL Yang ketiga Melaksanakan koordinasi dengan DPL Yang keempat Melaksanakan seluruh kegiatan PKL Fakultas ekonomi Universitas Wahid Hasim Sejak persiapan Pelaksanaan dan evaluasi akhir Yang kelima Menyelenggarakan pembekalan bagi DPL dan peserta PKL Yang keenam Membuat dan menetapkan buku panduan PKL Dan yang terakhir Bertanggung jawab kepada dekan Dan membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan PKL Ada pun tugas dan tanggung jawab DPL Adalah yang pertama Mengarahkan dan memantau kegiatan mahasiswa beserta PKL dalam pembekalan Yang kedua Membimbing mahasiswa beserta PKL dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKL Yang ketiga Menjadi mediator antara mahasiswa beserta PKL dengan panitia PKL Yang keempat Melaporkan kegiatan bimbingan yang dilakukan kepada panitia dengan melampirkan bukti Yang terakhir Memberikan penilaian kepada mahasiswa beserta PKL Sedangkan tugas dan tanggung jawab mahasiswa beserta PKL adalah sebagai berikut Yang pertama Peserta PKL wajib mengikuti pembekalan, pelaksanaan PKL, bimbingan, dan seminar PKL secara daring sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia Yang kedua Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan PKL sesuai kesepakatan dan mengikuti aturan yang berlaku di instansi atau perusahaan Yang ketiga Setiap mahasiswa beserta PKL wajib menjaga nama baik alma mater Yang keempat Mahasiswa beserta PKL wajib membuat laporan pelaksanaan PKL sesuai dengan ketentuan panitia PKL Yang kelima Setiap mahasiswa beserta PKL wajib menjaga nama baik alma mater, etika, dan norma yang berlaku Yang keenam Menerapkan protokol kesehatan selama pelaksanaan PKL Ketujuh Mahasiswa peserta PKL dilarang membuat cap atau stempel menduplikasi tanda tangan pihak yang terkait dengan PKL Kedelapan Mahasiswa peserta PKL yang tidak mengikuti proses bimbingan, pembuatan laporan, dan seminar dinyatakan tidak lulus Yang terakhir Jika dinilai perlu, panitia dapat mengeluarkan peraturan baru di luar peraturan yang telah ditetapkan Pelaksanaan PKL dibagi menjadi 3 tahapan Yang pertama adalah pra-pelaksanaan PKL Yang kedua pelaksanaan PKL Dan yang ketiga adalah pasca pelaksanaan PKL Ketika hapan tersebut wajib untuk diikuti oleh mahasiswa peserta PKL Terima kasih Terima kasih Terima kasih